Intro Sejak Kamis pagi 7 Agustus, pembongkaran ulang makam Afif Maulana dilakukan tim independen dari Persatuan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia atau PDFMI yang bertempat di Tempat Pemakaman Umum Tanah Sirah, Kejamatan Lubuk, Begalung, Padang. Exhumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga sejak 29 Juli 2024 lalu. Menurut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, apapun hasil yang dikeluarkan nanti secara profesional oleh tim independen dari PDFMI, secara prinsip, Pol De Sumbar dan Pol Resta Padang selaku tim penyidik akan menjalankan hasil tersebut. Sejumlah dokter yang melakukan exhumasi terhadap jasad Afif Maulana terdiri dari Adi Firman Syah Sugiharto dari RSCM, Baiti Adayati dari PBPDFMI, Rika Susanti dari Universitas Andalas Padang, Sigit Lintang Kirana dari Universitas Diponegoro, dan Adrian Sahlubis dari Universitas Sumatera Utara. Hingga kini, Polda pun belum bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait exhumasi. Ya kita tidak akan menduga-duga, serahkan saja kepada ahlinya, yang berbeda seperti apa, hasil seperti apa. Kami pun sebagai aparat kepolisian, saya selaku atasan penyidik akan tetap mengikuti jalannya proses sesuai dengan aturan yang berlagu. Untuk saksi tadi ditanyakan, ya sudah 48 lebih saksi dari, ya sebenarnya kita tidak akan mengulangi lagi apa yang menjadi proses itu. Kecuali hari ini, kami dan kita semua sudah menyaksikan, dan dari dokter forensik yang profesional, sudah menangani exhumasi ini dengan baik. Sampai kali kondisi jasad, apa yang masih utuh itu gimana Pak? Ya kami tidak menyampaikan itu, karena kami sendiri pada saat ini kan tadi juga mematuhi aturan. Kalau memang dokter forensik mengharuskan kami tetap menunggu di luar, walaupun saya Kapolda pun tidak akan menerjang masuk melihat jasad di dalam. Apakah dulu saat otopsi di hari pertama jasad ditemukan, sampai hari ini sudah dua bulan kemudian, itu saya pun sebagai Kapolda dan aparat yang ada terbatas. Tidak diizinkan masuk, ya kita tidak masuk. Sebagaimana ini nanti di rumah sakit dokter M. Jamil, kami pun juga tidak diizinkan masuk. Karena kami ingin benar-benar ini netral, ditangani oleh dokter akademisi profesional yang memang benar-benar sudah dokter pilihan. Kami pun sangat bersyukur atas proses ini. Semoga juga kami himbau kepada masyarakat, umum kepada seluruh akademisi maupun praktisi, memaklumi adanya hal ini dan semoga permasalahan ini segera berakhir. Jadi kita masih dihadapkan dengan banyak pekerjaan, bukan berarti juga kita meremehkan kasus ini. Kita tetap serius menangani, tetapi pekerjaan kita yang lain juga masih begitu banyak. Sehingga harapannya masyarakat juga memahami, memaklumi dengan adanya upaya ini adalah upaya hukum yang memang harus kami lakukan. Turut hadir dalam proses ekshumasi LBH Padang dan keluarga korban yang didampingi LPSK. Kemudian dari Kompolnas turut hadir Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Usai dilakukan pembonggaran, jenazah Afif Maulana langsung dibawa ke rumah sakit dokter M. Jamil Padang untuk dilakukan otopsi ulang. Terima kasih telah menonton!